Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Masa 8-2 tadi Insya Allah di Jakarta Utara Di tempat saya Itu selalu saya gaungkan Deterkan sahabat Kita ini saudara Yang sama-sama berjuang Untuk menjalankan Tugas jabatan sampai akhir Hayat kita, karena kalau di Jakarta Mungkin persentase yang pindah Itu kan sedikit, hanya tinggal Menunggu pensiun dan meninggal dunia Sama 7 orang datang ya Yang pindah-pindah ke Jakarta Kawan-kawan yang datang kita terima Karena itu kan diputuskan oleh Menteri Dan mereka datang Kita selalu Tangan terbuka, kemudian kita sampaikan Selama datang di Jakarta Utara Jakarta Utara Berbeda mungkin dengan daerah Rekan-rekan yang tadinya ada di Karawang Yang tadinya ada di Sukabumi Dan seterusnya Permasalahan-permasalahan Kenotariatan Misalnya yang berkaitan dengan pekerjaan Hati-hati dengan PPJB Nah Kemudian hati-hati dengan Perjanjian kerjasama Dan seterusnya Ada Trik-trik tertentu Yang Notarisnya harus Cermati Itu permasalahan di DKI Ya Ya Permasalahan di luar Yang mungkin Yang mungkin Berbeda Dengan Jakarta Utara Misalnya Misalnya ya Tentang PPJB Kalau di Kelapa Gading Sunter Di Peluit Nah Tepalanaga ini kan Tiba-tiba Harga itu bisa berubah Dan perubahan itu Walaupun sudah disepakati PPJB Itu bisa Bisa berubah Dan bisa dibatalkan Secara sepihak Oleh Penjual Bukan Kelalaian pembeli Karena tiba-tiba Harganya bisa dua kali lipat Nah Tergantung angin Nah Tergantung pengshuinya Tapi kalau sudah kita atur Di dalam Apa namanya Di dalam PPJB Masing-masing punya Konsekuensi Dan mereka Menjalankan konsekuensi itu Semua oke-oke Tapi balik lagi Bang Rho Ya Kedua kubu ini Dua Kongres Dan kongres Luar biasa Ini sudah Yang satu sudah Empat bulan Yang satu sudah Dua bulan Ada gak gejala Selama akhir 2023 Sampai 2023 Akhir itu Gejala Mereka akan Duduk bareng Mendiskusikan Kenapa Ini kan Kita bicara Bukan hanya Kepentingan Kongres Kepentingan KLB Tapi tadi ada Amanah Kongres Saya belum Bicara amanah Kongres Ini baru Bicara Pemenggang Amanahnya Dulu nih Ada gak gejala Sampai akhir tahun Kemarin itu Untuk duduk bareng Saya lihat Enggak Alasannya apa Kenapa Kalau masing-masing Bertahan dengan Ego Itu sulit Apalagi Kalau sudah Masuk Makanya Kalau di setiap Pemilihan itu Sebelum Apa itu Diikuti Mesti siap Mental dulu Harus siap Menang Harus siap Kalah Dan Siap Berbeda Kalau sudah Mulai kita Masuk Dalam dunia Keramaian Nah Jangan Tipis Kuping Kritikan Saran Yang kadang-kadang Saya juga Lidah saya Mungkin karena Lidah Sumatra Banyak pihak Yang Merasa Tersinggung Karena Saya mohon maaf Saya maaf Apa adanya Saya sampaikan Jadi Intinya Itu untuk Kebaikan Kedepan Dan Yang terjadi Sekarang Saya tidak melihat Ada upaya Untuk Apa Bisa bersatu Karena Kalau tidak Ada upaya Untuk Bisa menyelesaikan Ini Kan penyelesaian Itu pertama Dua kubu Ini Itu sama-sama Duduk bersama Sebarang lah Oke Yang kedua Upaya penyelesaian Itu Melalui Pengadilan Proses pengadilan Menjadi job Ya Ini yang Kita tidak Mau Ya kan Nah Kemudian Yang ketiga Bisa secara administratif Salah satu Yang di Berikan SK Oleh Surat Keputusan Tentang Perubahan Susunan Pengurus Nah Oleh Kementerian Karena Bukan Penerimaan Pemberitahuan Jadi Ada Menganggap Seperti Perseroan Terbatas Perubahan Susunan Pengurus Direksi Komisaris Tidak Tidak Memerlukan Persetujuan Dari Menteri Yang Memerlukan Persetujuan Dari Menteri Itu Pasal Satu Pasal Dua Pasal Tiga Pasal Tentang Penurunan Modal Misalnya Nah Dan Seterusnya Berikutnya Hanya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Misalnya Berbeda Dengan Perkumpulan Perubahan Susunan Organ Itu Harus Mendapatkan Persetujuan Dalam Bentuk Surat Keputusan Dari Menteri Berikan SK Oleh Menkumham Pasti Yang Lain Akan Mengugat Nah Kalau Saya Tidak Salah Statementnya Pak Dirjen Terakhir Kita Tidak Akui Dua-duanya Sebelum Dua-duanya Itu Bersatu Nah Apalagi Sampai Kapan Nah Menurut Saya Kalau Itu Sudah Diucapkan Oleh Pak Dirjen Ambil Inisiatif Oleh Masing-masing Nah Tinggal Kalau Kawan-kawan Di daerah Ini Tidak Peduli Mau Siapapun Jadi Ketua Umum Yang Penting Kamu Itu Taat Ajas Taat Aturan Awal Awal Bulan Ini Awal Tahun Ini Di Bulan Januari Tidak Ada Saya Lihat Upaya Itu Tidak Ada Nah Nasibnya Ini Akan Memporak Porandakan Kita Semua Gitu Jadi Jangan Dikira Hanya Ini Di Tingkat Pusat Kalau Misalnya Wilayah Dan Daerah Tidak Bersatu Saya Selalu Menyarankan Kawan-kawan Di Pengda Kawan-kawan Di Pengwil Kalau Perlu Lupakan PP Kalian Misalnya Mau Konfer Wil Laksanakan Konfer Wil Tidak Usah Undang PP Dulu Kenapa Karena Ketua Pengwil Itu Dipilih Langsung Oleh Anggota Di Wilayah Masing-masing Emangnya Pengwil Ditunjuk Sama PP Kan Tidak Pertanggungjawabannya Ke PP Tidak Pertanggungjawabannya Ke Anggota Yang Ada Di Wilayah Kenapa Harus Digiring Tunggu Dulu Sampai Selesai Makanya Ini Juga Berkaitan Dengan 2016 Tentang Bagaimana Upaya Kita Untuk Membuat Para Pengda-Pengda Dan Pengwil-Pengwil Ini Mapan Mapan Dari Sisi Dia Sudah Mempunyai Kantor Bersama Ya kan Dia Punya Sekretariat Pengda INI Nah Disitulah Semua Diskusi Kegiatan Magang Bersama Rekomendasi Dan seterusnya Sampai Ditingkat Pengwil Nah Sekarang Dampaknya Kawan-kawan Yang mau Pindah Wilayah Karena Suami Keluarganya Sudah Pindah Dia harus Memerlukan Rekomendasi Dari Pengda Dari Pengwil Dari PP Dari DKP Lu gak Bisa Lu gak Gak Lewat PP Nah Tapi Pak Dirjen Terakhir Saya juga Sudah Dengar Cukup Pengda Pengwil DKD MPD MPW Nah Terus Langsung Saya ke Kementerian Kalau gak Mau ditunggu Sampai Kapan Bayangkan Anggota Saya Di Jakarta Utara Ini Banyak Yang Mau Pensiun 65 Tahun 65 Tahun Nah Bulan Sebelumnya Itu kan Sudah Harus 6 Bulan Sebelumnya Itu Waktu Sebenarnya Tidak Cukup Kalau Dia Harus Mendapatkan Rekomendasi Dari Pengda Dari DKD Dari MPD Terus MPW DKW MPW MPW Tiga Lagi Terus PP DKP Dan MPP Banyak Banyak Ada Keterangan Sehat Jasmani Rohani Narkoban Kelakuan Baik Semua Ijazah Sertifikat Yang Harus Memenuhi Poin Dilegalisir Surat Pernyataan Pemegang Protokol Dan Sementara Dari 65 Tahun Itu Hanya Dapat Perpanjangan 2 Tahun 2 Tahun Ini Bayar PNBP 25 Juta Kemudian Mengurus Surat-surat Persyaratan Yang Sangat Banyak Ini Juga Memakan Uang Yang Cukup Banyak Yang Menurut Saya Ini Udah Nggak Fair Oke Kalau saya Di Jakarta Utara Ini Ada Kawan-kawan Yang Mau Memperpanjang Kita Ucapkan Terima Kasih Banyak Itu yang Sudah Saya cukup 60 Persyaratan 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 Apakah Berlaku Untuk Memperpanjang Atau Berlaku Untuk Pensiun Semua Memperpanjang Memerlukan Rekomendasi Surat Keterangan Dan Seterusnya Dari Organisasi Termasuk Pensiun Juga Ya Habis Masa Waktunya Tidak Diperpanjang Selama Iya Betul Wow Jadi Jangan Dikira Kan Banyak Juga Yang Belum Memahami Usia 65 Tahun Serta Merta Saya Sudah Tidak Jadi Notaris Lagi Atau Misalnya Dia sudah Diperpanjang Sampai 67 Tahun Sudah Gitu Diam Saja Enggak Ada Kewajiban Yaitu Menyerahkan Protokol Protokol Notaris Ini Pemegang Protokol Notaris Ini Permasalahan Yang Sekarang Ini Luar Biasa Kasus Hukum Padahal Itu Permasalahan Lama Betul 2023 Kebetulan Saya Ketua MPD Itu Dua Kali Digugat Ke Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2023 Baru Selesai Gara Gara Seseorang Pindah Ke Jakarta Pusat Tahun 98 Terus 2004 Meninggal Dari 98 Ke 2004 Di Jakarta Pusat Ada Pemegang Protokol Tetapi 98 Sebelumnya Itu Tidak Ada Penyerahan Protokol Ke Notaris Pemegang Protokol Jakarta Utara Masyarakat Membutuhkan Warkah Ada Apa Yang dia Perlukan Yang berkaitan Dengan Keterangan Waris Itu akan Dijadikan Alat Bukti Dia Sempat Bilang Saya Bugat Bang Eki Silahkan Dalam Kapasitas Sebagai MPD Karena Di pasal 63 UJN 30 hari Ahli waris Tidak Menunjuk Pemegang Protokol Maka Diberikan Kewenangan Kepada Majelis Pengawas Ya Majelis Pengawas Yang ketempuan MPD MPW Nah Balik lagi Ke laptop Ya Apa yang Sudah mereka Lakukan Untuk Anggota Yang Sudah Mereka Lakukan Untuk Anggota Dua Kubu Ya Kalau Saya Terima Kasih Kecoba Lawan Yang terjadi Ya Tidak Ada Apa Penyelesaian Permasalahan Bukannya Ada MOU Ternatangan Di sana Ternatangan Di sini Kemudian Ada Kegiatan ABCD Bro Pengurus Pusat Dari dulu Kan Saya Sampaikan Lebih Dititik Beratkan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Bersifat Prinsip Dan Kebijakan Saya Sedih Kalau Misalnya Ini Ada Salah Satu PP Bikin Bimbel Sementara Hal-hal Yang Sifatnya Prinsip Ini Belum Selesai Jadi Kalau Sekarang Yang Paling Utama Itu Ayolah Kalian Masing-masing Kubu Ini Bersatulah Bagaimana Caranya Coba Turunkan Spanning Terus Lihat Para Anggota 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 Bagus ALB Anggota Biasa Yang Memerlukan Pencerahan Tentang Pengayuman Perlindungan Tentang Keilmuan Yang Membutuhkan Rekomendasi Surat-surat Tentang Pengangkatan Perpindahan Dan Seterusnya Saya Udah Nggak Baik Kalau Saya Misalnya Menyarankan Secara Teknis KLB Versinya KLB Misalnya Ketua Umumnya Irfan Walaupun Secara Ini Saya Sudah Sampaikan Pertama Yang Harus Dilakukan Itu Adalah Konsolidasi Organisasi Kemudian Melakukan Tata Kelola Sekarang Pertanyaan Saya Dulu Kita Untuk Mendapatkan Website Resmi Itu Susah Setengah Mati Yang Akhirnya Natast Dia Terima Saya Lai